Hai ilo baponeh bur kita putar lalu kita angkat seperti ini nah tiga kali naik ke atas satu kali itu ditahan tiga kali itu naik ke atas satu lagi itu ditahan seperti ini bro seperti itu uji pas yang kita lakukan melalui lubang intake manifold dan lubang buang atau di lubang nalpotnya dengan mengasih bensin ke lubang intake manifold dan lubang buangnya itu tak ada kebocoran ke klep bro terus kita coba lagi dengan cara kedua dengan pakai tekanan angin kompresor untuk dan untuk memastikan bahwasannya tak ada kebocoran pada klep-in maupun eknya bro caranya seperti ini nah itu tak ada semburan otomatis kinerja daripada penyukuran yang kita lakukan di klep-ek itu sempurna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan siang hari ini bro bengkel di Guyur hujan deras dimana pada kesempatan kali ini saya akan memberikan hal yang sederhana tentang bagaimana cara penyukuran klep pada bedah motor khususnya pada motor Yamaha Mio J ini dimana pada motor Yamaha Mio J ini awalnya itu loss kompresi dan sudah saya lakukan solusi singkat dengan memancing pulih ke lubang busi tetap aja motor ini loss kompresi bro itu disebabkan karena kebocoran pada batang klep in maupun ek ek yang lebih parah lagi bro seperti itu dan cara penyukurannya seperti ini bro cara penyukuran yang saya lakukan itu memakai burdo agar kinerjanya cepat hasil maksimal dan sempurna bro cara penyukurannya seperti ini bila kita lihat dulu luka yang atau kebocoran pada batang klep itu sendiri bila mana parah itu kita kasih obat sekur itu yang agak kasar dulu agar saat kita sekur itu cepat bro seperti itu lalu cara mengolesinya ini sedikit aja bro tiga titik sini satu titik sini satu titik ini satu titik cara penyukurannya seperti ini bur kita putar lalu kita angkat seperti ini nah tiga kali naik ke atas satu kali itu ditahan tiga kali itu naik ke atas satu lagi itu ditahan seperti ini bro seperti itu nah itu kita lakukan berulang-ulang bro hingga daun klep itu benar-benar rata dengan dinding rumah klepnya itu sendiri Bro hingga daun klep yang ada di sini itu terlihat mengkilat seperti itu bersih bersih mengkilat dan bersih mengkilatnya itu keliling bro seperti halnya yang ada di rumah daun klep itu sendiri itu harus benar-benar bersih dan mengkilat Bro seperti itu sistem kinerjanya itu seperti kita mengamplas sesuatu itu Bro kasar dulu baru halus hingga benar-benar halus bro seperti itu ini tadi sudah saya lakukan penyekuran dan kita langsung kita pasang silklepnya Bro terus ini kita bersihkan dulu yang benar-benar bersih agar sisa daripada obat sekur itu benar-benar bersih jangan sampai tertinggal lalu kita rakit terus nanti kita buktikan hasilnya bukti berbalik selamat menikmati nah setelah terpasang seperti ini bro terus kita tes dan coba keberhasilan daripada penyekuran yang kita lakukan bro caranya seperti ini disini tak terjadi kebocoran saat kita kasih besin ke lubang manipulnya bro seperti itu kita tuangkan lalu tinggal satunya clap eggnya atau kita masukkan bensin ke lubang buang atau ke nalpot nah disini juga tidak terjadi rembesan nah uji tes yang kita lakukan melalui lubang intake manipul dan lubang buang atau di lubang nalpotnya dengan mengasih bensin ke lubang intake manipul dan lubang buangnya itu tak ada kebocoran ke clap bro terus kita coba kembali lagi dengan cara kedua dengan pakai tekanan angin kompresor untuk menekan untuk dan untuk memastikan bahwasannya tak ada kebocoran pada clap in maupun eknya bro caranya seperti ini nah itu tak ada semburan otomatis kinerja daripada penyekuran yang kita lakukan di clap egg itu sempurna bro terus kita coba beralih ke lubang manipul atau di clap innya bro seperti ini nah itu juga tidak terjadi rembesan otomatis penyekuran yang kita lakukan itu sudah sempurna bro seperti itu ya seperti itu aja dulu bro video kali ini tentang bagaimana tes hasil penyekuran yang kita lakukan caranya seperti itu tiga kali ke atas satu kali ditahan cara penyekurannya seperti itu dan kita kasih ubat sekur itu tiga titik dan cara penyekurannya seperti itu gitu aja kurang lebih nyaman maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati